Fadil Arief, Bupati Kabupaten Batanghari menjawab isu yang beredar terkait dirinya akan maju di pemilihan gubernur 2024 mendatang. Saat ini Fadil Arief mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Batanghari dan fokus menyelesaikan 36 program prioritas. Fadil Arief, Bupati Kabupaten Batanghari lebih fokus dan prioritaskan terlebih dalam memenuhi janji kepada masyarakat Kabupaten Batanghari dengan menyelesaikan 36 program prioritas. Fadil Arief akan maju dalam pemilu 2024 apabila 36 program tersebut tuntas dan juga janji kepada masyarakat terpenuhi. Fadil Arief yang juga merupakan Ketua DPWP 3 Provinsi Jambi dan kerap di Sapa Bank Fadil ini menjelaskan, pertama dirinya sudah berjanji dengan masyarakat Kabupaten Batanghari tentang 36 program prioritas dan hal ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Dirinya menegaskan saat ini memprioritaskan janji dengan masyarakat sehingga tidak boleh berpikir untuk maju di pemilu 2024 dengan pengecualian jika 36 program tersebut terselesaikan. Kemudian berhasil menjalankan amanah masyarakat Kabupaten Batanghari, dirinya akan mempertimbangkan untuk mencalonkan diri di pemilihan manapun. Dirinya menyebutkan bahwa harus realistis jika tidak mampu bisa diserahkan ke orang lain namun bila mampu dan masyarakat masih percaya, akan ada konsentrasi terkait pemilihan. Terkait maju di pemilihan umum 2024 seperti pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati, semua akan terjawab pada tahun 2024. Karena kita sudah ada janji ke masyarakat Kabupaten Batanghari tentang 36 program prioritas, ini harus kita selesaikan dulu. Badan saat di bulan selesai kita tidak boleh, tidak boleh berpikir mau nyalon di Batanghari, tidak boleh berpikir nyalon di Provinsi Jaman. Kita sudah sampaikan bahwa apabila kita berhasil menjalankan amanah masyarakat ini, bolehlah kita berpikir untuk mencalonkan diri di level manapun. Kita harus realistis ya, apabila kita tidak mampu, kita berserahkan kepada orang lain. Tapi kalau kita memang mampu dan masyarakat masih percaya, ya kita perlu ikut konsentrasi. Kita pengen jabatan itu umumat besar bagi orang banyak. Nanti jawabannya di APO kita di tahun 2024 nanti ya.